selamat menikmati ada hari-hari santai dimana kita bisa melakukan kegiatan bersama di rumah terutama dalam memenuhi kebutuhan kita khususnya untuk kebersamaan keluarga kita masak yang sederhana dan tentu saja untuk sembilan kita akan membuat sembilan yang kita sebut sebagai sembilan kali ini kita akan membuat sembilan sendiri yang bahannya sederhana caranya sederhana tapi rasanya wow apa tuh kita membuat goreng 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 terigu goreng gurih dan let's start ini adalah setengahnya dari setengah kilo jadi sepuluh empat kilo atau 250 gram kemudian kita tambahkan ini adalah bumbu yang belum masak rasa apa saja kalau ini rasa ayam nah kita tempurkan kita enter dulu agar rata nah sudah dirata kita puleni buat adonan ini adonannya sudah langsung apa namanya sepertinya tidak perlu tambah air lagi karena ini karena ini tadi sudah pas kita lihat ya ini adalah adonan yang sudah diberi dengan apa namanya bumbu ya bumbu yang sudah diencerkan sehingga bumbunya merata kalau tidak biasanya bumbunya ditabur belum diencerkan nah itu konsekuensinya tidak merata nah kalau kelihatannya kurang air sedikit kita tambah nah adonannya sudah langsung kental karena kita sudah mencoba jadi tadi nah demikian ya biar agak lelet biar agak lelet nah rupanya ada masih ada ini ada apa namanya bumbu yang tertinggal di kelas sangat sayang untuk menambah nah kan ternyata langsung jadi kalau langsung jadi berarti kita tinggal menggoreng tinggal menggorengnya sudah lelet nah kalau anda merasa kurang asin tanpa garam karena memang kadang-kadang asinnya berbeda-beda dikat asinnya jadi kalau memang kurang asin tambah garam tapi kalau saya memang diet asin juga karena memang diet garam juga karena memang hipertensi jadi kalau ini khususnya untuk para mahasiswa yang mungkin mau mengkonsumsi makanan yang murah dan gampang bikinnya bikin dengan namanya goreng-gule terigu goreng gurih dan lesa goreng-gule nah kemudian kita tinggal mencetaknya ini sudah lelet sudah bagus tinggal mencetaknya nah kita cetak yang namanya goreng ya kayak kireng nah ini kita cetak dan kita akan goreng kita cetaknya disini ya nanti tinggal goreng nah bentuk lap juga boleh bentuk bentuk apapun boleh ya ini kemudian oh pak saya mau bentuk bentuk lain boleh ya kita tinggal gorengnya sebentar lagi ya jadi sama-sama itu ini namanya jangan lupa dibalik saudara jangan sampai satu bagian gosong satu sebagian gak mateng jadi kita harus balik kita balik yang belum tinggal tiga yang belum ada nah ini belum balik dua satu ya sudah ya udah semua sudah dibalik kita tinggal menunggu matangnya saudara inilah goreng gue dari 250 kilogram terigu jadi goreng gue terigu goreng gurih ozat hanya dengan dua bahan terigu dan bumbu masak dan caranya mudah kita coba dulu gimana rasanya oke kalau ini pertanda tidak memakai bahan apa-apa gak ada pengembang tidak ada telur gak ada mentega jadi begitu hmmm when i eat yes Terima kasih.